PDI Perjuangan Dan tampaknya akhir-akhir ini selalu diterpah oleh angin atau mungkin bisa dikatakan badai atau riak-riak kecil menerpah kapal yang bernama PDI Perjuangan Beberapa kadernya yang potensif, beberapa kadernya yang luar biasa menjadi pendidikan dari partai-partai lain yang mengusungkan cabret-cabret yang lainnya Yang pertama jelas terlihat adalah Bibran Raka Bungit Raka yaitu wali kota Surakarta sempat seolah-olah Jika kita melihat dia dimanfaatkan nama dan keberadaannya dan posisinya dia baik sebagai wali kota yang sangat toleransi Sebagai wali kota yang berhasil membuat kota Solo menjadi kota yang sedemikian bahkan dikenal di dunia Maupun sebagai seorang anak dari Presiden Green Green Bibran menerima panggilan dari PDI Perjuangan dan disitu dia menerima nasihat dari mereka para petiki dan para tetua partai Tampak pada saat di Solo itu Bibran sebetulnya terjebak dalam sebuah kondisi dan waktu Di mana dia tidak bisa berbuat banyak, dia tidak bisa menyangkal, dia tidak bisa menolak Kehadirannya pada saat Prabowo bertemu dengan yang katanya pendukung Jokowi yang kemudian mendukung Prabowo Sudianto sebagai calon Gibran menerima tamu dan pada saat itu Gibran bersama-sama dengan sang tamu sedang menikmati jamuan makan malam Ternyata hadirlah beberapa orang yang namanya pendukung dan mendukung Prabowo Sudianto menjadi Presiden tahun 2024 Berikutnya adalah kader yang bernama R.P.D. Simbolo Seorang anggota di PRNI dalam pertemuan kemarga Simbolo Dia memuji dan dia mendukung Prabowo Bahkan terkesan dia seolah-olah berada di dalam gerbongnya Prabowo Maka dia pun dipandang dan diklarifikasi oleh DPP-DPP Itu adalah angin-angin yang masih sepoi-sepoi Angin yang belum begitu besar Dan sekarang muncullah angin baru yang terkuatannya mungkin dua kali lipat dari yang kemarin Seorang yang bernama Budiman Sujatniko Dia seorang aktivis tahun 1998 Yang berjuang bersama-sama dengan PPI Dan berjuang untuk mengangkat keluhan rakyat Dan dia sempat menerima akibat Karena dia berada pada posisi pada tanggal 27 Juli Peristiwa Budatuli dia dicap sebagai provokatornya Dia dicap karena pidatonya membakar masa sehingga Masa bersih bertindak anatis dan akhirnya Dia harus diculik dan menerima ponis 13 tahun penjara Yang terjadi kemarin ini Budiman Sujatniko bukannya diundang Atau bukannya mengundang dalam sebuah acara Tetapi yang lebih lagi ternyata mendatangi kediaman Prabowo Subianto Itu membuat beberapa peti di BTIP sempat kepanasan dan sempat marah Budiman Sujatniko sempat dua kali menjadi anggota DPR RI Dan pada yang ketiga kalinya tahun 2019 Dia harus gagal karena dapilnya dipindah katanya oleh BTIP Begitu beritanya Dia harus berpindah dapil di Jawa Timur dan akhirnya dia kalah Budiman Sujatniko memiliki sebuah kerobosan baru Sehingga muncullah undang-undang desa Dan di mana dia pun juga sempat mengatakan bahwa Kepala desa-kepala desa sebaiknya mendapatkan pendidikan ketahanan nasional Sobat-sobatku semuanya Budiman bukanlah sebuah kader yang kecil Budiman bukanlah sebuah kader yang bisa dihiri sebelah mata Dia memiliki kontribusi yang lumayan untuk partai BTIP berjuangan Kenapa dia bertindak mendatangi lawan politik dari BTIP berjuangan Apakah benar bahwa dia ingin membelot Ataukah dia membawa sebuah berita gembira untuk BTIP dan Gerindra Setelah selesai pertemuan itu Budiman tidak hantinya memuji Prabowo Sujatno Dia mengatakan Prabowo adalah tokoh nasionalis Prabowo adalah orang terbaik yang dimiliki oleh Republik ini Sehingga sangat disayangkan jika menyanyiakannya Dan itu merupakan sebuah kebalikan dari pernyataannya dia pada tahun 2019 Dimana dia mengatakan bahwa Prabowo adalah produk gagal Karena dua kali gagalnya pres dan satu kali gagal menjadi jawa pres Sobat-sobat itu semuanya produk gagal bisa dikategorikan gagalnya pres Atau mungkin berkaitan dengan masa lalu Prabowo Sujatno Pada tahun 1998 dan kiprah-kiprah Prabowo Semasa Presiden Suharto berkuasa Dimana Presiden Suharto adalah mertua dari Prabowo Suharto Sobat-sobat itu semuanya Apakah ada kaitannya dengan itu hanya sang Budiman yang mengembir Bahkan Budiman mengatakan sesuatu yang sangat tidak wajar Dia mengatakan bahwa Prabowo jangan diganduli dengan masa lalu Jangan diganduli dengan masa lalu Dengan kata lain Masa lalu Prabowo selesai Jangan diingat-ingat lagi Ini sebuah pernyataan yang menurut saya Sesuatu yang tidak bisa kita terima Serta matah dan tidak bisa kita terima selamanya Karena masa lalu adalah merupakan sebuah pijaan Untuk menuju ke masa depan Masa lalu merupakan start awal Bagaimana seseorang ini menjadi pada masa ini Atau menjadi pada masa depan Masa lalu berpengaruh sangat banyak Akan apa yang dilakukan dan apa yang akan terjadi Pada masa depan dan pada masa ini Budiman seolah-olah melupakan apa yang telah dilakukan Dan menjadi rekam jejak dari Prabowo Subianto pada masa lalu Ini sebuah hal yang sangat tragis Sopat-sopatku semuanya Kita semua tahu Prabowo itu seperti apa Dan Prabowo itu bagaimana pada masa lalu Tidak perlu diceritakan ulang Tidak perlu diungkit-ungkit Iya betul Tidak perlu kita menaruh dendam pribadi Dengan Prabowo Subianto itu betul dan harus Tetapi Kita tidak bisa melupakan masa lalu Kita ada perselisihan dengan seseorang Memaafkan itu boleh Memaafkan itu harus Tetapi melupakan akar masalah perselisihan itu yang tidak bisa Dan tidak boleh Karena dengan kita melupakan akar perselisihan itu Maka pada satu ketika Kita akan mengulang lagi terjadinya perselisihan dengan orang lain Akibat akar masa lalu yang kita lupakan Jadi Sesuatu masa lalu ini Tidak bisa kita lupakan Karena ini harus kita pegang Dan kita harus ingat-ingat Bahwa agar tidak terjadi lagi Kesalahan yang serupa pada masa lalu Maka kita jangan berbuat seperti masa lalu yang kita lakukan Itulah yang menurut pendapat saya Masa lalu dari Prabowo Subianto Kita tidak bisa melupakan Karena Menimbulkan sebuah kesan yang baik Menimbulkan sebuah cerita tangis yang banyak Yang luar biasa dari para korban yang telah merasakan Pada masa lalu tahun 1998 Dengan melupakan masa lalu Kita seolah-olah menutup mata terhadap korban-korban pada masa lalu Yang walaupun Itu bukan 100% akibat dari perbuatan Prabowo Subianto Dan tidak bisa kita menaruh ponis Itu perbuatan dari Prabowo Tetapi Itu adalah Perbuatan dari lingkaran Dimana dia berada di dalamnya Ini yang harus kita berhatian Karena pada saat Suatu saat nanti Lingkaran ini akan kembali terisi dengan orang-orang Seperti itu Dan akan menghantui Bahkan bisa merong-rong Prabowo Subianto Itu yang tidak kita ingin Karena kita lihat saat ini Memang Prabowo Subianto Sudah Sudah lebih nasionalis Daripada pada tahun 2019 Prabowo Subianto sudah lebih baik Baik jauh daripada pada tahun 2019 Apalagi jika dibandingkan tahun 1998 Tetapi Prabowo masih bisa dipengaruhi Jika orang-orang ini kembali merapat kepada Prabowo Subianto Dan ternyata Sobat-sobatku semuanya Untuk itulah Budiman Jujan Miko Ingin ternyata Ingin merangkul Prabowo Subianto Ingin mengajak bersama-sama Prabowo Subianto Bersama-sama dengan orang-orang yang nasionalis lain Bersama-sama mendukung dan memajukan negara ini Paksa ini Kalau itu yang terjadi Maka itulah yang harus kita akun Dan itulah yang harus kita dukung Karena bagaimanapun juga Negara ini membutuhkan seseorang yang berpikiran nasionalis Berpikiran bukan karena hibir kita suatu agama Berpikiran bahwa negara ini harus maju Untuk kebersamaan di tengah-tengah perbedaan yang ada Ideologi Pancasila harus dipertahankan Dan bineka tunggal ikat Betul-betul menjadi pedoman kita Semboyan kita Di dalam melangkah maju Bersama dengan bangsa ini Bersama dengan negara ini Semuanya-semuanya Budiman sejak muka memiliki pikiran Bagaimana para nasionalis ini bisa bergabung Dan itu tandanya Budiman berharap Bagaimana Prabowo dan Ganjar bisa bersatu Menjadi satu capres, satu cawapres Bagaimana pada masanya nanti pada saat pilipres yang akan datang Maka Prabowo dan Ganjar tidak saling berlawanan Tetapi mereka saling mencukupu Di antara mereka harus ada yang jadi capresnya Harus ada yang jadi cawapresnya Apakah Prabowo atau Nganjar itu perlu digodok lagi Dan perlu lebih pemikiran yang lebih dalam lagi Di antara dua partai yang berperang Yaitu BDIP dan Partai Gerindra Jika kita melihat sejarah dari dua partai Sepertinya Gerindra dan BDI akan susah Untuk menerima posisi sebagai cawapres Mereka masing-masing berkeinginan Calonnya menjadi capres Baik Gerindra maupun BDIP Tetapi jika melihat untuk kepentingan bangsa dan negara Mungkin harusnya di antara mereka Harus ada yang siap untuk rendah hati Dan siap menerima posisi Sebagai orang yang nomor dua di Republik ini Tetapi yang bekerja bersama-sama Untuk memajukan Republik ini Saling bantu-membantu Saling cukup-mendukup Untuk kemajuan bangsa dan negara Ini yang perlu diperhatikan Dan ini yang masih perlu digodok Oleh partai-partai koalisi Dan partai-partai yang akan mencalonkan Dan jika memang mereka bisa bersatu Kita memang berharap mereka bisa bersatu Dan kita memang berharap mereka bersama-sama Membawa Indonesia ini Satu gerbong menuju Indonesia maju Menyambul dan meneruskan program Jokowi-Jokowi Seperti apa yang telah mereka katakan Yang telah mereka gogulkan selama ini Sobat-sobatku semuanya Kita sama-sama menantikan Seperti yang dikatakan di podcastnya Saya Budi Masujat Minko kemarin Prabowo menjadi part of problem Atau part of solution Untuk negara Republik Indonesia Salam Obedantos Terima kasih